Kasus ini berkaitan dengan penerimaan gratifikasi yang diterima oleh Kaisang itu tidak hanya yang ke Amerika menggunakan pesawat ini. Gratifikasi yang tidak dilaporkan ke KPK itu adalah merupakan suap. Kenapa laporan yang sudah lama kalau tidak dianalisis? Apa takut? Di dalam memutuskan perkara gratifikasi ke Kaisang ini, ini dikecualikan Gupron tidak harus ikut ambil bagian. Artinya orang-orang yang dekat apabila memberikan GAP seseorang pebesinis, pelaku usaha, itu dampaknya itu bisa saja kepada keluarga entah kakaknya atau kakak iparnya atau bapaknya sebagai presiden. Terlusuri itu, itu derajat konflik kepentingan, bukan diukur dengan kakak. Ini lucu nih KPK ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasa, narasumber kita hari ini luar biasa gitu ya. Dan ini adalah mantap wakil ketua KPK, periode 2007-2011 gitu ya. Bapak Dr. Haji Muhammad Yassi. Tempat ya? Sehat Pak? Ya Alhamdulillah. Ini netizen kita akan membicarakan masih lagi yang panas Pak sekarang. Jadi kalau kita lihat kemarin itu, Putra Mahkota, Presiden Republik Indonesia, kalau kita sebut Presiden Joko Widodo, meskipun banyak orang yang menyebut sekarang Mulyono gitu ya. Itu kemudian mendatangi KPK. Mengklarifikasi. Jadi tiba-tiba muncul, hadir di KPK, mengklarifikasi yang selama ini jadi heboh gitu Pak ya. Dugaan gratifikasi penggunaan pesawat Cipri. Cipri body gitu ya, Supermeo itu. Nah Pak Yassi, katanya kalau klarifikasi dari mereka ini, dari Kaisan, ini kan menyebut semua data sudah di KPK. Sebenarnya seperti bolanya di KPK. Sebagai orang yang konsep mengamati KPK, pernah di KPK. Pertanyaan saya yang sederhana untuk awal pertanyaan ini adalah, kira-kira KPK apakah akan serius menangani kasus ini, atau justru terjebak dalam drama saja, memperlambat cerita, lakon cerita yang tidak berujung gitu. Itu kira-kira Joko Widodo. Jadi kalau kita melihat kinerja sebelumnya dalam menangani kasus-kasus korupsi, yang strategis juga dibiarkan, yang katakanlah yang melibatkan penyelenggaran negara pendegak hukum, yang istilahnya high ranking official kan dia agak gamang gitu dalam menanganinya gitu. Sehingga kasus ini pun ini bisa kita duga. Wah nanti ujungnya itu tidak akan melebar kemana-mana, padahal ini kasus ini berkaitan dengan penerimaan gratifikasi yang diterima oleh yang bersangkutan, yang dalam menikah isang itu tidak hanya yang ke Amerika menggunakan pesawat ini, gratifikasinya itu. Ya ini kita harus menetapkan apakah kes ini gratifikasi atau bukan, itu yang paling penting. Kalau kinerja KPK harus didorong kiri-kanan agar mereka juga bekerja. Jangan sampai dia meninggalkan legasi bahwa kepemimpinan KPK yang kelima ini, ini merusak performa dan kinerja KPK. Yang selama ini juga sudah rendah, gilirannya mendapatkan katakanlah bola yang bagus, tapi tidak diolah dengan baik. Nah ini sangat disayangkan oleh masyarakat, dan dari menjadi presiden yang buruk untuk menegakkan hukum ke depan, khususnya dalam hal penanganan kasus gratifikasi. Ya, karena ini Pak Esin, dia belajar dan apa yang mencoba memotret kejadian gitu ya. Ya. Kasus dugaan korupsi, gratifikasi atau gratifikasi juga gitu ya, yang berlibatkan keluarga istana, keluarga presiden ini kan sebenarnya sudah perilaporkan jauh sebelumnya juga. Dua tahun yang lalu bahkan Kang Ubed melaporkan gitu ya. Terus ini muncul, khusus di soal penggunaan pesawat pribadi ini, yang superjet ini, yang supermahali, jepri gitu ya, itu kan ternyata bukan hanya di peristiwa kali ini. Ya. Ada juga di September 2023, sampai kemudian orang menyebut bahwa Kaisan tidak jujur sepertinya. Nah, situ kemudian, apakah kira-kira itu bisa berproses gitu ya? Harus didorong untuk bisa berproses. Tentang hasilnya kita tidak tahu, yang penting kita sebagai penggiat dan pengamat korupsi, yang kita anti korupsi ini harus mendorong bahwa kasus ini harus diproses. Karena kalau tidak, seperti tadi yang saya sampaikan, jadi presiden, ke depannya itu penagakan hukum, khususnya di gratifikasi ini menjadi lemah. Karena dengan membiarkan yang sebenarnya gratifikasi, tidak mendapatkan suatu, katakanlah, penanganan yang sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku. Nah, itu dia Pak, kalau kita bicara regulasi ya, kita bicara aturan gitu ya, misalnya kalau di soal undang-undang TV Corp dan kreatifikasi misalnya, itu kan 30 hari. Mungkin kalau yang ke Amerika, memang belum cukup 30 hari, meskipun sempat ngumpet juga kan gitu, mendekati detik-detik terakhir, tiba-tiba muncul gitu, sempat ada banyak-banyak menyebut, Kaisan lagi dicari kemana gitu kan. Tapi kalau misalnya di Kat Kenyan November 2023, kalau yang laporan sebelumnya juga diidentifikasi juga menerima hal yang sama, treatment pemberian suatu layanan yang katakanlah yang istimewa dengan menggunakan, katakanlah fasilitas apabila itu fasilitasnya adalah kendaraan yang berupa jet, itu harus diperhitungkan sesuai dengan berapa kos penyewaan jet itu, yang di bulan November itu jelas itu sudah melompai batas toleransi untuk pelaporan kreatifikasi. Jadi kan itu 30 hari kerja, 30 hari kerja itu kira-kira katakanlah 37 atau 38 hari. Kurangi tanggal merah dan hari libur. Kurangi tanggal merah dan hari libur kan begitu. Kalau yang penerimaan layanan yang tanggal 17 atau 18 Agustus yang lalu, ini memang belum terlambat, ini pas detik terakhir, kurang satu hari. Kurang satu hari ini, ya silahkan tetap diproses. Tapi harus judgment perhitungan berapa kosnya, ya jangan direduksianya 90 juta seperti yang disampaikan Dedy Putih pencegahan kemarin. Bapak Hala gitu ya. Bapak Hala naik ulang itu saya kira juga kurang pas gitu. Harus di, ya harus di, bukan numpang. Kalau numpang itu kan ada orang yang ditumpangi dan ada berada di situ. Indikasinya kan dia tidak bersama yang ditumpangi. Itu artinya yang... Saya tiba-tiba itu, ini juga Pak, agak tergelitik ketika disebut nebeng gitu ya. Saya kalau balik dari kantor ini, balik itu, pulang ke rumah, saya nebeng. Nebengnya itu adalah sampai ke stasiun. Nebeng di mobilnya Pak Abraham Samad. Itu memang berarti Pak Abraham Samad ada. Ada di sini. Ya kan, itu saya nebeng gitu loh. Berarti tidak bayar. Dan nebeng cuma sendiri, tidak semua nebeng. Kalau semua nebeng ngikut keluarga kan bukan nebeng kayaknya gitu-gitu. Ini kan dia lima empat orang kan di situ, Pak ya. Iya, jadi kalau memang yang ditebeng itu tidak ada di situ, ya tidak nebeng berarti. Yaitu remur nih pemberian fasilitas itu yang berupa penggunaan pesawat itu. Kalau rutenya ke sana, maka dihitung sewa berapa itu. Berapa miliar sewanya. Kami dulu pernah menyewa seperti itu ya. Pesawat jet itu untuk mengangkut Nazarudin itu. Oh ya, beristirinya Pak Nazarudin Pak ya? Iya, itu kan 6 miliar. Kisarannya itu seperti itu. Itu dianggarkan di negara dan itu sah penggunaannya gitu. Nah ini, ini kan beda. Penjelasan di pasal 12B besar itu tentang gratifikasi itu adalah termasuk adalah ya rekreasi, akomodasi, diskon, dan sebagainya itu termasuk gratifikasi. Diterima di dalam negeri maupun diterima di luar negeri dengan cara konvensional atau maupun dengan cara secara elektronik. Itu penjelasannya lengkap sebuah itu coverit lingkup dari penjelasan gratifikasi itu apa. Itu termasuk perjalanan wisata itu, akomodasinya. Itu kan pulang balik tidak hanya berangkat saja. Dan oleh-oleh yang dibawa itu duitnya itu apa duit sendiri. Tapi ya, dan kejadian sebelumnya harus diproses secara binding atau menjadi satu dengan pemprosesan yang sekarang. Yang November itu Pak? Iya, ya jangan sampai hanya memproses yang ini saja. Karena laporan itu sudah bergulir. Yaitu di bulan sebelumnya itu. Atau di tahun sebelumnya yang berkaitan dengan dugaan penerimaan gratifikasi. Iya, kalau misalnya kan di satu peristiwa di September 2023. Misalnya dari Jepan kemudian ke Halim, kemudian ke Bali gitu ya. Apakah itu disatukan dengan peristiwa sekarang atau dia menjadi trip sekarang sudah melewati masa kerja 30 hari itu? Ya, tapi itu mulainya tetap dari aturan 12B besar itu. Karena dia bukan penyelenggaran negara. Dia keluarga penyelenggaran negara, keluarga presiden. Jadi mulainya tidak bisa swap itu. Karena dia bukan penyelenggaran negara. Dan tidak diterima oleh penyelenggaran negara yang bersangkutan. Itu kan anaknya. Maka dimulai dari gratifikasi dulu. Itu yang menganalisis adalah KPK. Kenapa laporannya sudah lama kalau tidak dianalisis? Apa takut? Nah ini kan berarti kan ya dia tidak menjalankan amanah undang-undang. Bahwa dia itu dalam menjalankan tugas dan fungsinya itu bersifat independen. Artinya bebas dari pengaruh manapun juga. Kalau tidak dilaksanakan. Aor kita desa itu. KPK-nya itu. Untuk menjalankan prosedur hukum yang seharusnya. Iya, karena gini Pak. Sudah sangat jelas ini ya. Ya. Terang-beneran gitu loh. Bagaimana kemudian ya mungkin Apakah Pak Ayas juga membaca gitu ya. Sepertinya di KPK sekarang kan terpola tuh. Ada vaksian mengembalikan marwah. KPK aseternya tidak gitu ya. Ini menegakkan untuk mengusut kasus kreatifikasi ini. Tapi kan ada yang menarik Pak. Belum apa-apa kan tiba-tiba justru KPK selalu memaaf saya mengambil justifikasi. Penilaian bahwa sepertinya menjadi jurubicara istana. Belum ada proses tiba-tiba. Oh ini Kak Ayas tidak bisa diperiksa nih. Dia bukan penyelenggara negara. Oh ini tidak bisa kita klarifikasi nih. Kalau statement itu keluar dari salah satu komisioner. Ya. Pimpinan KPK itu kan ada lima. Ketua dan empat wakil ketua. Sekarang tinggal berapa orangnya ya tetap komisioner itu adalah pimpinan. Kasul sudah menyatakan. Didengar publik pernyataan yang ambigu memutuskan sesuatu yang tidak melalui rapat di jajaran pimpinan KPK. Maka dia di dalam pengambilan keputusan untuk menentukannya gratifikasi atau bukan. Dan berapa charge yang harus dikembalikan apabila itu gratifikasi ya. Yang belum terlewat waktunya. Dia tidak boleh ikut. Hanya empat saja. Karena itu membuat judgment bahwa dia itu tidak netral. Seharusnya tidak keluar seperti itu pernyataan itu. Jadi ketika dia rapat pengambilan keputusan terhadap satu. Dikecualikan. Jadi kecualikan. Ya ada empat saja. Kalau memang itu ada lima sekarang ini. Jadi ada empat saja. Tidak melibatkan dia. Misalnya gufroni. Ya udah ya. Berarti tidak bisa. Ya gufroni sudah itu konflik kepentingannya menjadi kelihatan dengan statement itu. Belum ada rapat pimpinan kok sudah memutuskan sendiri bahwa dia bukan pelingnya lenggara negara. Dengan pengetahuan atau dengan katakanlah pengalaman mereka untuk menangani gratifikasi kan berarti ada sesuatu yang mereka itu tergolong telah melakukan katakanlah konflik kepentingan. Misalnya saja dengan berkaitan dengan dia usulan dia untuk perpanjangan waktu kan dia dikabulkan. Ya. Ya kan. Yang menikmati perpanjang waktu itu kan dia gitu. Ya dia. Yang mengusulkan dia. Kemudian keluarga istatnya dilindungi oleh dia. Ini kan masyarakat menerjemahkannya kan seperti itu. Ini balas budi nih. Atau menjadari kontrak gitu ya. Di dalam memutuskan ini. Berkara gratifikasi ke Kaisang ini. Ini dikecualikan gufron tidak harus ikut ambil bagian. Karena statementnya sudah didengar publik. Bahwa dia itu merupakan suatu katakanlah statement yang salah. Wrong statement. Dia itu sebelum mengambil istilahnya berunding dengan pimpinan dan belum mendengar. Analisis dari Direkturat Gratifikasi kok sudah menyatakan seperti itu. Itu tidak dikategorikan melanggar konetik Pak ya. Membuat pernyataan keluar ke publik yang bisa ambil itu tidak bisa dikategorikan sebagai pelanggar konetik. Iya. Seharusnya dewas harus memeriksa dia. Itu melanggar sebenarnya itu. Memutuskan itu yang tidak melibatkan pimpinan lain di dalam pengambilan keputusan. Kalau kami dulu itu ya solid. Jadi kalau lima ya lima kita mengambil keputusan. Dikala kita tinggal dua ya kita dua mengambil keputusan. Dikala kembali lagi jadi empat ya kita mengambil keputusan secara kolektif dan kolegial. Nah dia tidak melaksanakan perintah undang-undang bahwa keputusan semacam ini harus ditempuh dengan kolektif dan kolegial. Dia membuat statement sendiri. Nah ini udah pengelanggaran etik dan bisa diduga juga pelanggaran hukum seperti itu kepada yang bersanggutan. Pelanggar perintah undang-undang bahwa apa yang diputuskan itu harus kolektif oleh kial. Dia bikin statement sendiri. Nah tapi kan pada saat bersamaan juga ini agak-agak saya coba lihat petah di dalam Pak ya. Ada pimpinan ini komisioner nih. Ya. Gufron. Menurut Gufron yang membuat pernyataan. Terus ada nyusul lagi adalah jurubicara. Ya. Menyatakan juga tidak bisa. Ya. Terus yang kemarin justru membuat estimasi 90 juta apa pahala. Itu gimana itu Pak ya? Itu semuanya kena gitu. Kode etik bahwa dia itu menyampaikan sesuatu tidak sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kalau KPK itu kan harus dihasilkan pada standart operating procedure. Apa prosedurnya seperti itu mengungkapkan sesuatu yang belum dilakukan kajian. Nggak bisa seperti itu. Baik itu jurubicara. Kemudian diputih bidang pencegahan walaupun komisionernya. Pimpinan KPK yang dalam hal ini adalah nuru Gufron. Ini harus up dulu dalam pertimbangan itu. Karena dia menyampaikan suatu kesimpulan yang belum dilakukan analisis. Mestinya kalau masih itu adalah kira-kira perkiraan prediksi 90 juta jangan dikeluarkan dulu. Kalau dibicarakan secara internal. Itu konsumsi internal. Iya konsumsi internal. Nggak boleh dinyatakan seperti itu. Itu menimbulkan hiruk-hiruk atau polemik di masyarakat. Apa betul 90 juta kok murah banget kan begitu. Padahal sekarang jadi polemik kan. Itu menumbuhkan polemik di masyarakat. Jadi harus tegas di Dewan Pengawasi ini dalam mengambil suatu kebijakan. Harus ada yang melaporkan di situ penggiat anti korupsi atas statement-statement yang tidak didasari atas analisis yang dalam tentang kajian dari gratifikasi tersebut. Mudah-mudahan gini anupaya sih tidak tidak ada hubungannya soal rekrutmen pimpinan KPK kan ya. Ya ada hubungannya karena dipilih orang-orang yang lebih. Pak pahala ini kan lagi mendaftar. Nah iya itu harus dikaitkan juga. Rekrutmen yang pimpinan KPK Prode 5 itu juga bermasalah. Kalau ada yang hal-hal yang bermasalah seperti Nurul Gupron ditambah lagi pahala nainggolan yang seperti itu. Itu juga harus diperintimbangkan tuh. Panselnya itu. Bahwa dia tidak mentaati standart operating procedure dalam melaksanakan tugas. Saya kembali ke soal ini Pak. Soal pemeriksaan gratifikasi yang Jepri ini, Jepri Badi gitu ya. Dengan dalam ketanyaan September lalu kemudian yang Agustus kemarin gitu ya. Dan ini kan proses sedang berjalan gitu ya. Keluarannya nanti kira-kira seperti apa itu? Pembacaannya apa ya? Kalau yang jahit pribadi yang ke Amerika dengan digunakan dengan istrinya yang katanya nepeng itu. Karena itu laporannya adalah sebelum batas waktu toleransi untuk yang menerima itu harus lapor kepada KPK. Maka itu bisa saja judgment tentang pengembalian kepada negara. Murni kreatifikasi. Kreatifikasi. Nah tapi kalau yang terlambat artinya ada laporan-laporan yang katakanlah yang sejenis tapi sudah lewat waktu. Itu sudah masuk swap kategorinya. Karena dianggap tidak punya niat baik untuk melaporkan. Seandainya toh dia juga ikut melaporkan di kemarin tanggal 17 September kemarin. Ya maka itu pun sudah dinilai bahwa itu sudah berubah. Bahwa kreatifikasi yang tidak dilaporkan ke KPK itu adalah merupakan swap. Berarti dua hal yang terpisah antara? Dua hal yang terpisah. Jadi cara KPK untuk memberikan keputusan dan pertimbangan atau judgment itu harus terpisah. Yang ini harus mengembalikan yang satunya adalah proses hukum dan melalui proses penyelidikan. Penyelidikan dan nanti penuntutan apabila emang terbukti telah dikumpulkan dua alat bukti yang cukup. Akhirnya kesana. Meskipun sama-sama dalam modus kasusnya adalah gratifikasi. Gratifikasi yang satu sudah berubah menjadi swap. Apalagi kalau dibuktikan kan ini juga jadi perdebatan Pak ya. Saya agak ini ketika selalu dibuat pernyataan bahwa ini kan bukan pejabat negara. Saya kemudian mencoba membuka data dari KPK sendiri. Misalnya dari 57% di tahun 2017, KPK data KPK yang kepala daerah total dari awal sampai 2017 itu kan 57% kepala daerah ditangkap gitu kan. Kasusnya itu gratifikasi. Dan ketika kita cek modusnya itu tidak langsung. Maka ada sampai lihat pembantu Pak, bukan anaknya. Jadi kalau dilihat ini kan posisinya masa ijazah gara-gara hanya karena dianggap ini bukan pejabat negara, dia hanya anak, lalu kemudian dia sudah menikah, seolah-olah putus tuh mata rantai. Saya kira kalau orang korupsi itu Pak jarangnya langsung gitu kan? Mulai luter lewat temannya, lewat ini gitu. Saya dengar atau membaca di media itu bahkan Direktur Penyelidikan juga menyarankan kepada harus hati-hati dan teliti di dalam meriksa gratifikasi. Karena ini yang bersangkatan ini sudah punya kakak, terpisah, bukan anak berbeda dengan kasus misalnya saja Rafael Alun Trisamboto dengan anaknya yang namanya Dandi. Rosari Dandi, yang Dandi itu anaknya kan, karena kemewaan yang dipakai anaknya kemudian diperiksa lah itu warta kekayaan dan proses yang mungkin dialami oleh dia berdasarkan laporan dari masyarakat, akhirnya kan ditapkan bahwa gratifikasi dia masuk penjara kan, seperti itu. Cara judgment untuk menganalisis ini gratifikasi atau bukan itu tidak didasarkan atas kakak. Nah, ini kan keluarga presiden. Nah, itu dia? Keluarga presiden ya jelas bahwa yang diterima itu harus dibuktikan, dianalisis apabila dia itu adalah, katakanlah ada kaitannya dengan pihak-pihak tertentu, misalnya perorangan maupun kelompok bisnis yang memberikan semacam adia. Ini kan give tuh berarti, give for influence ya, itu untuk mempengaruhi nanti agar proses dia itu kepada yang sekarang keluarganya sedang menjabat, itu siapa diantara yang menjabat? Apakah itu Gibran atau mantunya? Itu semua keluarga loh itu. Dan keluarga itu di dalam peraturan pemerintah nomor 59 tahun 2013, pengamanan presiden, wakil presiden, mantan presiden, dan wakil presiden, dan pengamanan keluarga itu termasuk lingkup dia. Ya, dari sisi pengamanan gitu loh. Iya, dari sisi pengamanan kan menyangkut dia, artinya demikian dekatnya dia itu dengan pejabat, ya kan, yang mendapatkan semacam aturan bahwa keluarganya juga dilindungi, termasuk dia ini. Nah, itulah yang menyangkut kedekatan dia, itu juga diatur dalam permenhan nomor 2 tahun 2014, wakil itu termasuk anak presiden, walaupun dia itu sudah berkeluarga atau belum, termasuk mantu. Itu kan sudah berkeluarga, itu termasuk menjadi poin yang harus diamankan, gitu loh. Artinya orang-orang yang dekat, apabila memberikan GAP seseorang pebesinis, ya, pelaku usaha, itu dampaknya itu bisa saja kepada keluarga, artinya yang poin orang yang menjabat di lingkungan keluarganya itu, entah kakaknya, atau kakak iparnya, atau bapaknya sebagai presiden. Ya, itu yang agak-agak aneh, Pak Sincir, mau maaf ini kita, ya. Di satu sisi, dia mendapatkan pelayanan, privilege sebagai keluarga, meskipun presiden sebenarnya tidak punya anak, gitu ya, yang punya anak kan Pak Jokowi. Tapi kan dalam keprotokoleran, dia mendapatkan pelayanan, pengamanan, dan macam-macam. Itu menunjukkan kedekatan, Pak. Jadi derajat, konflik, kepentingan itu diukur dari situ. Kedekatan itu orang-orang yang di, artinya diatur, pengamanannya oleh pasukan pan-pampres, itu kan suatu tim yang mengamankan keluarga presiden, kan. Itu yang saya mau sebut, Pak. Mendapatkan pengamanan, nih. Berarti kan fasilitas negara. Iya, fasilitas negara. Negara begitu melindungi. Tapi, Bu, iya, ketika bicara kreatifikasi, dia dengan begitu netral menyebut, saya kan bukan pejabat negara, saya sudah punya kakak, saya punya, ya. Kalau pengakuan silahkan. Menjadi tidak adil. Bukan begitu. Biar saja itu melakukan pengakuan seperti itu. Ya, ini KPK-nya yang harus memberikan justifikasi bahwa ini derajat konflik kepentingan atau derajat konflik of interest-nya itu tinggi. Jadi, kalau memberikan anaknya yang juga ikut diamankan itu, misalnya dalam hal pengamanan, itu dekat dengan bapaknya atau kakaknya atau kakak iparnya. Ini diselidik oleh KPK. KPK tidak boleh di justru lebih awal menggunakan begitu sempit, tapsir terhadap. Tapsir-nya sempit, harus di siapa yang punya pesawat itu. Di tahun-tahun sebelumnya adakah pe-pe-bisnis yang misalnya bekerja sama dengan kakaknya atau bapaknya atau dengan kakak iparnya. Ternyata diidentifikasi di tahun-tahun sebelumnya itu, ya, saat dua bulan menjadi wali kota. Wali kota, ya. Di Solo itu, Gibran, itu kan bekerja sama dengan Shopee. Ya. Telusuri itu, siapa pemiliknya, gitu loh. Apa ada unsur itu atau tidak. Ya, itu derajat konflik kepentingan. Bukan diukur dengan kakak. Ini lucu ini KPK ini. Itu, kalau mengukurnya dari situ. Jadi, ini secara sederhana ya, secara awam. Masyarakat sudah menarik bahwa itu gratifikasi. Gratifikasi yang penerimanya harus dikembalikan ke kas negara. Apabila berhubungan dengan jabatan dan berhubungan dengan tugas dan kewajiban dari penyelenggara negara yang ingin ditembak atau ingin dipengaruhi oleh pelaku bisnis tadi. Artinya, bukan ditembak ya, dipengaruhi untuk melakukan pengaruh bahwa dia akan mendapatkan spesial treatment, gitu loh. Itu kiasannya seperti itu. Yang dituju maksudnya ya. Yang dituju dapat memberikan spesial treatment, dikala dia memerlukan misalnya kemudahan untuk mendapatkan perizinan, gitu. Ya, karena kan kita pakai analogi saja, Pak, ya. Nebin pada seseorang, karena dia punya teman. Masa iya tiba-tiba nebin satu keluarga, gitu ya. Kalau tidak punya kepentingan, tidak punya ini di situ. Tapi bukan dari situ saja, Pak. Saya lagi-lagi kembali ke pertanyaan awal tadi. Soal ada superjet dan macam-macam. Tapi kemudian kita lihat terpola di KPK, yang akhirnya kita mencoba memotret berbagai kasus sebelumnya, gitu ya. Misalnya, kasus blok medan, gitu ya. Yang tambang, gitu ya. Yang terbuka di persidangan, gitu kan. Itu kan ada juga, Pak. Itu kira-kira itu gimana, itu sebenarnya, gitu. Sampai kemudian, ini kan perlah-lah nih, mulai terbuka semua, kan, gitu. Blok medan. Jadi superjet-nya apanya semua, tiba-tiba ke blok medan lagi, gitu, gitu. Ya, saya kira ini harus dimulai oleh penegak hukum. Yang di dalam aturan perundangannya, dia itu adalah independen. Ini bisa saja merupakan jendela masuk dulu. Kalau pengembangan misalnya penyelidikan dan lain sebaiknya, gratifikasi dan katakanlah kolusi yang merugikan keuangan negara, nanti kan itu akan ditintak lanjuti oleh penyelidik, itu. Sehingga menemukan dua alat bukti yang cukup untuk bisa terus ke proses hukum. Ketemu atau tidak, itu lah. Di negara hukum harus, lo certainty, kepastian hukum harus dijamin, dong. Jangan memergunakan apa itu namanya, tebang pilih. Ya, ya. Atau memberikan spesial treatment kepada orang-orang tertentu yang punya jabatan dan orang yang berpengaruh, enggak seperti itu. Di bentuknya KPK ini, agar bisa menangani kasus korupsi ini kepada siapapun yang dinyatakan bersalah, ya. Keduali kalau tidak bersalah, ya. Agar dia tidak dipengaruhi oleh pihak-pihak tertentu. Karena di pasalnya terdapat bahwa dia itu adalah lembaga negara yang independen. Independen itu apa? Dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum KPK itu, khusus untuk kasus korupsi, tidak dipengaruhi, tidak mendapatkan pengaruh dari manapun juga. Tidak terpengaruh lah istilahnya itu seperti itu. Idealnya gitu ya? Itu idealnya diisi posisinya gitu ya? Iya, dan harus menegakkan seperti itu. Kalau enggak, dia meninggalkan legasi yang sangat buruk. Performance selama perjalanan, periode 5 ini kan juga kurang berprestasi. Diakhiri dengan tidak menegakkan hukum sesuai dengan apa yang diperintahkan undang-undang. Cenderung menghindar dan pilih kasus karena takut pada kekuasaan, misalnya seperti itu. Ini sangat jelek. Sangat-sangat buruk. Apa kira-kira karena... Dan menjadi presiden yang buruk juga bagi penegakan hukum berikutnya. Kalau yang segini diperpulihkan seperti itu. Apa Pak S.B. melihat bahwa kinerja KPK sekarang itu dipengaruhi karena ada faktor X dari istana, tekanan, atau macam-macam gitu? Sampai kemudian ini. Diluar selain dengan revisi undang-undang KPK-nya gitu ya? Ya, dugaan saya memang iya. Seperti kasusnya misalnya Pak Agus Rarjo yang dipanggil ke istana. Kemudian menurut pengakuan Pak Agus Rarjo bahwa dia itu langsung istilahnya dikatakan harus stop. Misalnya seperti itu. Minta call kasus IKTP gitu ya? Ya, IKTP itu di stop dengan ada yang keras. Itu kan berarti ada, katakanlah itu ada intervensi yang berani diungkapkan Agus Rarjo dengan segala konsekuensinya kan. Tidak menutup kemungkinan kasus-kasus yang lain itu juga seperti itu. Hanya tidak terbuka. Padahal dia, seorang ketua KPK itu tidak bisa mengambil keputusan sendiri mengenai korupsi IKTP itu harus selalu bersama-sama dengan komisioner yang lain. Untuk menetapkan, iya ini masuk ke penyidikan itu berlima. Tidak bisa satu orang ketua. Dan sebaliknya tidak bisa wakil ketua yang sedang tugas harian menetapkan wah, iya ini harus putus untuk masuk ke penyidikan atau ini bukan kreatifikasi seperti yang dilontarkan oleh Gupron tadi. Ini tidak bisa seperti itu. Pemirahan KPK dalam statementnya harus hati-hati. Dalam koridor hukum semuanya, Tidak bisa celebang-celebung atau selonong menyatakan statement yang sebenarnya tidak harus disampaikan dari pembinaan KPK. Tidak genit gitu ya? Tidak genit membuat pernyataan? Tidak genit membuat pernyataan dan apabila itu melanggar etik dan melanggar hukum karena memberikan statement itu kan seakan-akan keputusan kan? Makanya dewasa harus melaksanakan tugas yang memeriksa yang bersangkutan. Sekarang kan masih jadi komisioner sampai. Masih komisioner. Mereksa lagi. Walaupun baru dijatuhkan hukuman pemotongan gaji 20 persen itu sebenarnya tidak. Walaupun itu tidak ngigit, tapi berdampak pada pendaftaran di pembinaan. Ini dewas kok sukanya hanya membuat putusannya itu memotong gaji ya? Tiga tahun lalu gitu juga gitu loh. Jadi kurang keras, kurang keras atau mungkin ya judgment-nya itu pertimbangannya terlampau sempit. Kalau gratifikasi itu tidak hanya potong gaji dan suruh mundur, harus proses hukum. Pak YSID, tadi kan menyebut kemungkinan ada tekanan dari istana ke KPK dan ini. Kayaknya ini kan lama ngumpuk nih. 29, hampir 29 hari lah ya. Sisa satu hari tiba-tiba muncul. Apa kira-kira itu faktor apa? Mengkondisikan di KPK atau dia menunggu one seat untuk mencari jawaban, permula jawaban yang kita ingin rasional itu? Iya. Atau memang di... Dugaan masyarakat termasuk saya sendiri sebagai anggota masyarakat biasa kan sekarang ini. Memang dia mendengar dari para penasihat hukum. Itu penasihat hukum keluarganya atau siapapun ya apa yang harus saya lakukan. Termasuk akhirnya kurang satu hari batas waktu pelaporan itu 30 hari kerja itu mereka melaporkan itu. Sehingga jeratan hukum yang mengkategorikan bahwa berubah menjadi suap itu menjadi hilang. Hilang. Jadi sekedar kreatifikasi dan harus mengembalikan. Nanti judgment dari KPK hanya 90 juta seperti yang disampaikan oleh pahala Nainggolan. Itu prematur dia menyampaikan seperti itu. Yang tidak seharusnya diungkapkan oleh seorang yang punya jabatan deputi bidang pencegahan. Karena saya juga dulu biasa melapor Pak kasus lukaan korupsi di KPK gitu kan. Itu kan betul-betul silent gitu kan. Saya misalnya kasus reklamasi di Makassar itu. Termasuk Jakarta gitu ya. Empat kali Pak diperiksa di KPK itu tidak silent gitu. Seharusnya ya. Tiba-tiba jajaran KPK itu jawabnya ke media jangan seperti itu. Ya ini sedang kita terima. Nah segala apa pengakuan kita kaji dan kita hubungkan dengan informasi lainnya yang kami kumpulkan. Selesai. Jangan kok menyebut itu 90 juta seperti itu. Maksud saya Pak Yassin muncul angka sebutan angka itu nominal itu murni inisiatif bersangkutan atau ada titipan gitu ya? Ya kalau belum melalui analisis itu berarti bisa murni yang bersangkutan atau ya percaya. Nah enggak boleh percaya pengungkapan bahwa ini 90 juta ini kalau membayar tiket gitu misalnya. Dengan pesawat yang kelas 1 misalnya. Ya enggak bisa begitu. Karena kan bunyi statement itu kan menguntungkan sebenarnya dari pihak Kaisang kan disitu. Betul. Ini yang harus dewas dan pansel yang sedang dia kan juga ikut. Ya dia ada ikut. 20 besar ikut menang dia. Ini harus dipertimbangkan ini. Harus banyak yang mengusulkan bahwa orang yang seperti ini adalah orang yang bekerja tidak sesuai dengan standar operating procedure. Dan cenderung melanggar etik. Ya karena kan posisi. Posisinya sedang dikaji. Sedang mau dikaji. Dan posisi dia sebagai jabatan yang katakanlah ya jabatan tinggi lah. Selon 1 di KPK. Jadi harus hati-hati. Sangat strategis kan sebenarnya untuk ini kan disitu gitu ya. Ini harus kena dalam pansel. Itu harus tidak mengikutkan orang tersebut untuk lanjut. Untuk pemotongan menjadi 10 besar yang akan diserahkan kepada DPR di Fit and Proper Test oleh Komisi 3 nanti. Ya sebaiknya dia tidak harus diikut gitu. Tidak diikutkan sesuai dengan judgment dari pansel. Kalau panselnya itu mendengar informasi dari masyarakat. Seperti itu. Kecuali kalau panselnya seperti dulu Pak. Nah kalau panselnya seperti dulu. Yang Mbak-Mbak seperti itu. Meskipun sudah diputus. Melanggar etik tapi. Ya tetap saja lanjut. Itu tidak bagus. Seperti kasusnya Pak Birly. Ya itu dalam katakanlah judgment di KPK sendiri kan dia melanggar etik. Dan bahkan diduga juga melanggar hukum. Artinya berarti pansel harusnya belajar dari yang lalu. Kalau orang sudah memasalah. Ya ini lesson learned. Bagi pansel yang sekarang. Untuk juga memperhatikan usulan dari masyarakat. Dan peristiwa-peristiwa real yang dihadapi oleh calon peserta dari pimpinan KPK ini. Calon komisioner KPK ini harus dipertimbangkan. Seperti ini juga harus dipertimbangkan. Meskipun pada saat bersamaan. Terlepas akrobat yang dilakukan oleh Pak Hala dan kawan-kawan gitu ya. Komisioner harus tetap yang empat ini. Solid untuk mengusut kasus dugaan kreatifikasi ini. Ya kalau empat itu ada satu yang misalnya saja yang diduga sudah tercemar. Itu melanggar etik juga. Menyampaikan bahwa ini bukan kreatifikasi. Karena dia bukan penyelenggara negara. Tidak mengajak kepada lesson learned atau pengalaman yang lalu. Bukan penyelenggara negara kan diproses juga. Itu informasinya gitu loh. Jadi merujuk kepada penyelenggara yang paling dekat. Yang dituju untuk diproses. Kreatifikasinya itu. Dekatnya kemana ini? Tadi kan saya sampaikan. Ke kakaknya atau ke kakak ibarnya atau ke bapaknya sebagai presiden. Berarti? Kakaknya sebagai wali kota Solo saat itu. Berarti kakaknya sebagai wali kota pada saat itu. Kan pernah deal dengan Shopee. Artinya kerjasama gitu loh. Semua ini harusnya diperiksa Pak ya? Ya diminta keterangan. Ya diminta keterangan gitu ya. Sama misalnya Bobby gitu ya. Pak Jokowi gitu loh. Ya didalamin dulu Pak Jokowi juga. Harus tunduk pada hukum siapapun tau Pak. Jadi negara itu negara hukum. Jadi tidak mengecualikan misalnya jabatan tertentu jangan diperiksa. Karena kebal hukum kan tidak begitu. Kan Pak Jokowi sudah buat pernyataan kan semua orang di mata hukum. Nah ya. Sama pernyataannya Pak. Ya. Jadi kalau kita mengacu kepada dasar hukum kita ini. Berasaskan pada hukum Indonesia ini. Ya ini Rekstadz. Dan juga didasarkan atas katakan lo sertenti atau kepastian hukum. Maka harus dilakukan jangan pandang bulu. Itu loh. Karena hanya keterangan itu kan bukan berarti memproses untuk memastikan bahwa akan terjadi pemidanaan. Kan belum tentu gitu loh. Dan sebagai warga negara yang baik harus menyampaikan keterangannya. Apalagi yang berkaitan gratifikasi baik diminta maupun tidak diminta. Apalagi kalau dipanggil atau dipersilahkan untuk memberi keterangan ya saya kira tidak ada salahnya. Kami dulu juga memproses keluarga dekat dengan Presiden gitu. Dalam hal dugaan korupsi. Itu waktu zaman Pak SBY kan ada ya. Itu ada besannya Pak SBY. Itu bukan berarti bahwa kita itu. Oh yang BI gitu ya. Ya tidak sopan atau tidak. Kita justru itu melaksanakan ratakanlah apa yang disebut dengan perintah aturan perundangan. Bukan kita sok-sokan juga tidak gitu. Sesuai dengan standart operating procedure. Sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku gitu. Jadi artinya sebenarnya karena dikambola di KPK dan sekarang proses verifikasi dugaan gratifikasi ini. Maka seluruh keluarga Kaisan ini termasuk kakaknya. Jadi dikaji dulu. Dikaji dulu ini dekat kemana atau arahnya gitu. Apabila diminta keterangan atau dimintain katakanlah pernyataan. Akhirnya kepada tiga-tiganya itu juga lebih bagus. Jadi fair play kan begitu menunjukkan bahwa KPK itu memang lembaga independen. Gitu loh. Dengan memeriksa tiga. Iya di negara lain itu sudah ada. Itu bukan kok berarti misalnya perdana menteri atau presiden itu artinya harus dikecualikan kan tidak. Kasus di Malaysia, kasus di Korea Selatan itu tetap saja. Oh Korea Selatan malah ini Pak. Misalnya ada karena istrinya dapat gratifikasi tas yang harga 36 juta itu diproses. Iya. Lalu kemudian ada yang hanya karena mencarikan pekerjaan menantunya diproses gitu. Diproses. Seperti Gupron juga mempengaruhi Kementerian Pertanian untuk menempatkan seseorang pada posisi tertentu. Kan dia juga diproses gitu loh. Iya. Walaupun itu etik ya. Iya. Nah ini juga sama artinya jangan sampai kita di dalam perjalanannya misalnya diprosesnya setelah nanti tidak menjadi presiden juga tidak ada masalah. Tapi kan equal treatment kepada siapapun harus diproses gitu loh. Kalau dia timingnya menunggu nanti ya itu kan judgment KPK sendiri gitu loh. Tapi masyarakat mengharapkan bahwa ini harus dilaksanakan dengan katakanlah yang equal treatment. Jadi tidak ada special treatment di dalam penegakan hukum. Begitu loh. Artinya sebenarnya ini momentum Pak ya. Momentum. Momentum untuk kemudian bagaimana memberi kepada publik bahwa KPK itu masih ada. Masih ada. Dia betul-betul masih bisa diharap gitu ya. Walaupun tinggal beberapa hari sampai Desember kan. Iya. 31 Desember. Kan perkara itu tidak akan selesai dengan berakhir kepimpinan dia. Bisa estafet. Jadi pimpinan yang baru akan menerima seperti kami dulu di perode 2. Menerima juga kasus-kasus korupsi yang sedang diproses oleh pimpinan KPK perode pertama. Masih estafet. Bukan berarti berhenti lanjut gitu loh. Itu ini harus memulai orang-orang yang memang konsisten dalam penegakan hukum nih. Calon komisioner yang sedang proses di pansel ini. Menjelang menuju ke DPR. DPR gitu ya. Ini harus terbuka wawancaranya juga harus terbuka di publik. Seperti kami dulu wawancara di TV selalu keluar gitu. Jadi orang itu menilai ini orang ini capable inap Pak Panda untuk didudukkan sebagai komisioner. Yang tugasnya adalah mencegah dan memperantas korupsi. Ini memang agak ini sekarang. Kalau kita ke pansel ini sedikit Pak. Ini soal di pansel ini kan. Karena tidak sehatian dulu lah gitu ya. Tidak seramai yang dulu. Karena ada sikap skeptis. Sudah disiapkan. Siap yang akan lolos gitu kan. Ada dari kelompok hijau. Dari kelompok coklat. Dari kelompokan. Banyak lah istilah-istilah gini. Tiba-tiba ada juga dari KPK yang bermasalah itu kira-kira gimana itu Pak harapannya. Sebagai orang yang ini harapannya KPK ke depan kira-kira gimana Pak. Ya itu kalau dugaan dari masyarakat boleh-boleh saja. Tapi akhirnya terpilih orang-orang yang memang mempunyai track record yang bagus. Mereka merupakan anak bangsa yang bagus. Berkualitas. Tidak pernah cacat hukum. Track recordnya bagus. Dan dia berani menjalankan tugas dan fungsi. Sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang itu. Kuncinya di situ. Dan harus independen. Tidak dalam memutuskan sesuatu yang berkaitan dengan tugasnya. Tidak terpengaruh oleh pihak manapun juga. Independen. Karena teman-teman ini Pak. Teman-teman aktivis ini yang sekarang memantau proses rekrutmen calon pimpinan KPK. Itu masih menemukan ada beberapa orang yang sebenarnya bermasalah lolos masuk 20 besar. Salah satunya tadi yang kita sebut gitu kan. Dan ada yang kita lihat bahwa pernah diperiksa di dewas. Itu ada juga tuh. Diperiksa di dewas. Ada yang juga di jejak lain pernah bermasalah gitu ya. Kira-kira itu juga. Ya yang begitu kesempatan untuk katakanlah. Untuk mengadakan shortlistednya itu lebih ketat lagi. Dari 20 menjadi 10 itu. Ya ya ya. Harus masuk ke DPR gitu ya. Ke presiden ke DPR gitu. Ya itu harus mendengar suara dari masyarakat. Melihat statement-statement yang orang yang di KPK. Kemudian dia juga ikut daftar. Ternyata kok seperti ini. Tidak hanya kuburuan saja. Yang lain. Kalau misalnya Pak Pahala Nainggulan itu juga punya statement yang sebenarnya tidak harus disampaikan. Sebelum ada kajian dari Direkturat Gratifikasi. Maka dia tidak harus menyampaikan itu. Walaupun itu di bawah dia ya. Tapi kan kelakuan. Biar KPK bisa hidup kembali Pak ya gitu ya. Ya lah ya. Harus jangan membeli orang-orang yang menyalahi prosedur dalam mengambil kebijakan. Nanti akan terulang kalau sembrono seperti itu. Dan harus mendengar masukan dari masyarakat. Itu tanda-tanda bahwa dia tidak hati-hati dalam menyampaikan statement dan melakukan tugas dan kewajibannya apabila statementnya disampaikan ke publik seakan-akan sudah melalui analisis dari Direkturat Gratifikasi yang mempunyai tugas itu. Oke Pak S ini. Saya lagi mempertikas penjelasan tadi Pak S ini. Saya menangkap bahwa khusus dalam kasus dugaan gratifikasi ini untuk KPK ini momentum gitu ya. Memperlihatkan kinerjanya kepada publik bahwa itu masih ada. Satu dan kedua adalah bahwa kemudian dia tidak terpengpilih, dia betul-betul harus mengusut lebih jauh termasuk melakukan klarifikasi, memintai keterangan kepada keluarga, keluarga dan pihak-pihak yang memberikan fasilitas itu. Tidak ada ketakutan yang perlu terjadi dalam dirinya gitu ya. Tidak lah ini kan proses hukum biasa ya. Artinya ini bukan suatu hal yang diadadakan. Seharusnya dia bekerjanya seperti itu. Dan itu sudah masuk dalam SOP-nya. Saya yakin sudah ada. Semenjak kami dulu itu wira-wiri diperiksa di bar es krim dulu ya. Oh iya. Mengenai Bibi Chandra itu kita itu SOP-nya sudah komplit. Apa yang dikerjakan oleh Direkturat Gratifikasi itu dari A sampai Z itu ada di situ sesuai dengan bidang tugasnya. Gitu loh. Iya. Jadi pasti ada SOP-nya. Karena kan pengalaman Pak Yasi ini kan bolak-balik waktu kasus Bibi Chandra kan cicak muaya. Nah iya ya itu. Kita membangun itu katakanlah kapasitas building termasuk SOP di semua unit kegiatan itu ada di KPK itu. Dan itu pasti tidak akan dihilangkan. Karena itu merupakan suatu hal yang menjadi acuan kita dalam melaksanakan kerja. Abuse of power atau tidak dasarnya dari SOP itu. Abuse of power itu ya itu yang menyalahkan kewenangannya melampaui batas kewenangannya atau yang seharusnya dikerjakan tapi tidak dikerjakan. Itu ya batasannya SOP itu. Itu kita bicara ini Pak. Karena pengalaman masa lalu Pak Yasi ini kan peristiwa penggunaan fasilitas mulai berjalan itu diduga gitu ya. Kronologisnya ada kerjasama kontra masyarakat itu kan ketika dua bulan jadi wali kota. Mas Gibran kakaknya gitu ya. Lalu kemudian bekerja terus bergerak tuh. Sampai kemudian menggunakan pesas mulai di September itu. Kalau misalnya nih kita berandai-andai meskipun dalam hukum tidak boleh orang berandai-andai. Tapi kalau ditarik misalnya ternyata dugaan gratifikasi ini kuat ada terjadi di sana. Ada swap bagian macam-macam misalnya gitu ya. Yang dalam prosesnya dan itu menyentuh Gibran gitu ya. Kira-kira status Gibran nanti sebagai wakil presiden terpilih. Bisa dilantik nggak? Misalnya kalau kita belajar juga dulu nih Pak. Ya. Kapolri. Itu tergantung kalau gratifikasi dan sudah melaporkan. Maka dia harus mengembalikan sejumlah uang yang membuat analisis atau kajian dari Direkturat Gratifikasi ini. Adalah itu harus dikembalikan ke khas negara. Kalau yang sudah lewat waktunya di September 2023 itu gimana? Kalau misalnya ada pengusutan ya berdasarkan pengembangan dari analisis Direkturat Gratifikasi ini adalah merupakan suatu yang kedaluarsa untuk pelaporannya. Artinya belum sempat melaporkan maka berubah menjadi swap maka dilembarkannya ke atau diteruskannya ke Direktur Penyelidikan. Direkturat Penyelidikan. Itu itu prosesnya panjang itu menemukan bukti-bukti barang bukti sehingga mengurcet kepada dua alat bukti yang cukup. Bila itu ditemukan. Kalau ada dua alat bukti yang cukup dan itu menyentuh ke istana sekaligus menyentuh ke posisi ketika dia wali kota gitu ya. Kira-kira status dia nanti untuk pelantikan sebagai wakil presiden ini Pak? Ya misalnya pelantikan tetap jalan terus. Proses itu kan lama penyelidikan tidak serta-merta itu. Tidak bisa instan. Dengan waktu yang sisa berapa hari gitu ya? Itu tidak akan bisa itu dengan waktu yang instan untuk menyelidiki kasus-kasus yang sudah lama terjadi. Beda kalau kasus yang sedang terjadi kemudian ada loophole interception yaitu penyadapan itu akan bisa lebih cepat. Ini kasusnya kan sudah lalu. Itu kan sudah lalu. Maka melalui proses penyelidikan sebagaimana biasa kasus-kasus yang harus dikumpulkan. Tapi bukan berarti bahwa proses penyelidikannya itu hilang hanya karena dia dilantik. Nah enggak Pak. Tetap saja berjalan kalau memang itu. Kalau terbukti akhirnya bisa di-impact gitu ya? Ya. Jadi tergantung masyarakat juga harus mendorong apabila laporannya itu memang ada dugaan yang tidak hanya sekedar gratifikasi. Itu terjadi sudah melampaui batas toleransi waktu yang diperbolehkan oleh aturan gratifikasi untuk melapor. Maka ganti itu judulnya menjadi suap. Bukti suapnya mana? Suap itu kan tidak ada kuitansinya. Suap itu biasanya yang paling hebat yang ditempuh oleh KPK itu ya memang pada saat itu undergoing proses suapnya itu melalui penyadapan. Kalau yang sudah lalu berarti ya dokumen-dokumen kepintaran daripada penyelidik untuk mengungkap itu. Dan itu tidak gampang gitu. Tapi infrastruktur di KPK itu bisa Pak ya? Ya bisa misalnya saja ya pernah menangani kasus di PDGAS di Jawa Timur itu berasal dari laporan kekayaan. LKPN? Ya LKPN itu bisa naik dari situ dikait-kaitan harta yang diperoleh. Kalau sudah masuk misalnya sudah proses hukum kasus di Kementerian Keuangan misalnya bahasin. Itu bila ada sekian kok menerima artanya kok tambah 60 miliar itu bisa. Ya itu loh melalui apabila yang bersangkutan sudah terdakwa. Jadi pembuktian terbalik itu dimulai dari gratifikasi ini. Iya iya iya. Code and code terbatas ya. Nanti kalau sudah misalnya proses hukumnya lanjut. Ini beda-beda hal ya. Beda dengan yang pesawat ini lah ya. Misalnya kasus lain yang prosesnya itu lanjut. Kemudian dia sampai kepada tahapan terdakwa. Maka harus yang bersangkutan itu membuktikan asal-usul seluruh kekayaannya itu. Bila tidak bisa membuktikan dari mana asal-usul kekayaannya itu. Di pasal 38B besar. Undang-undang 3199 Yungto. Undang-undang 20 tahun 2001. Maka dia boleh diperiksa dan apabila tidak bisa membuktikan. Nah maka disita untuk dikembalikan ke Kak Senegat. Itu bukan cerita tapi sudah pernah dilakukan oleh KPK. Tanpa menunggu undang-undang perampasan aset sudah bisa. Sudah bisa. Tapi syaratnya kan harus tertakwa dulu. Untuk menjadi tertakwa itu kan ya efot yang luar biasa. Saya kira juga masyarakat sebagai pemerhati dan anti terhadap korupsi. Tetap harus berfokus untuk menyimak perkembangan penanganan kasus yang dimulai dari kreatifikasi ini. Apapun ya kita jangan sambil lelah untuk tidak mengikuti perkembangan penanganan kasus kum. Demi apa? Demi tegaknya undang-undang dan tegaknya demokrasi. Oke makasih Pak Sini luar biasa gitu ya. Saya mencatat tadi mendengar betul kita mengambil sedikit tidaknya ada catatan singkat bahwa Satu ini dugaan kreatifikasi harus diusuk tentas. Harus sampai betul-betul terungkap apakah betul atau tidak ada kreatifikasi. Dengan tentu pada saat bersamaan karena semua di mata hukum sama maka keluarga istana harus diminta keterangan. Yang kedua yang sudah memberikan statement, opini, pernyataan gitu ya. Yang ada konflik onterisinya maka tidak boleh ikut dalam pengambilan keputusan. Itu harus menjadi catatan. Catatan kita apa ya? Ini luar biasa mengedukasi kita semua netizen. Semoga kasus ini tidak hanya bagian dari lakon drama yang tidak berujung gitu ya. Tapi harus ada akhirnya biar ada kepastian hukum. Sampai jumpa di Abraham Samad Speak Up. Sampai jumpa di video selanjutnya.